Intro Shalom teman-teman Yut GKK Selanjutnya pada hari ini Hari Rabu kita bisa sosok kembali Kita mau saat kedua bareng yuk Nah teman-teman hari ini mari kita belajar sebuah temanya itu Be Ready for Spiritual War Nah teman-teman mari kita melanjutkan pembacaan kita Khususnya dari ulangan Pasal yang ke-20 teman-teman Ulangan pasal yang ke-20 Mari kita memperhatikan ayat yang pertama demikian Punya firman Tuhan Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu Dan engkau melihat kuda dan kereta Yakni tentara yang lebih banyak daripadamu Maka janganlah engkau takut kepadanya Sebab Tuhan alamu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Menyertai engkau Teman-teman mari kita highlight bagian belakangnya Sebab Tuhan alamu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Menyertai engkau Nah teman-teman Israel harus mempersiapkan diri dalam segala hal Baik fisik mental maupun keranian Sebelum berperang teman-teman Sebagaimana orang lain umumnya Israel juga merasakan ketakutan ketika Melihat kuda Melihat kereta Dan tentara musuhnya lebih banyak daripada jumlah mereka teman-teman Sama seperti yang kita sudah lihat dalam ayat yang pertama tadi Teman-teman seorang imam akan mempersiapkan keranian Israel Dengan menyatakan bahwa Tuhan Allah telah mengalahkan Mesir dengan cara menyertai mereka dalam peperangan Nanti ketika kita baca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat kita akan seorang melihatnya Begitu ya Kesiapan juga dilakukan dengan tidak menyertakan mereka yang baru saja memiliki rumah atau kebun anggur baru Bagi yang bertunangan diminta segera menikah sebelum berperang Karena mereka akan sulit berkonsentrasi dalam peperangan Mereka akan terus memikirkan hal-hal yang mereka tinggalkan Khawatir dan menyesal telah pergi berperang Selain itu Juga ada larangan bagi mereka yang takut dan lemah hati untuk ikut bertempur Karena dapat mempengaruhi semangat orang yang lain juga dalam mereka ikut berperang Nah teman-teman mari kita sama-sama melihat bahwa berperang membutuhkan strategi dan kepemimpinan yang berpibawa untuk mengarahkan pasukannya Di dalam perikop ini ayat yang ke-9 disitu dijelaskan Israel harus menghanyakan kemungkinan berdamai dengan daerah yang jauh dari tanah perjanjian Apabila perjanjian tersebut diterima Maka daerah itu menjadi taklukan bersama orang-orangnya Bila tidak mereka harus mengepung, membunuh, dan merampas kota itu Berbeda dengan kota-kota yang menjadi bagian Israel Karena orang-orangnya harus ditumpas secara total Agar tidak mengajar Israel menyembah kepada Allah lain termasuk kepada Baal Dalam peperangan sebat apapun orang Israel tidak boleh merusak lingkungan atau memusnahkan pohon-pohon yang menghasilkan bahan makanan Nah teman-teman itu yang dijelaskan di dalam ulangan pasal ke-20 Sekarang mari kita tarik ke dalam kaitan kita hari ini Peperangan rohani yang kita hadapi pada dasarnya sama seperti peperangan lahiria yang harus mempersiapkan banyak hal Dan yang belum siap harus mengundurkan diri Sama seperti yang dijelaskan dalam ulangan pasal ke-20 ini teman-teman Tanpa persiapan yang matang sudah dipastikan bahwa kita akan kalah sebelum berperang Atau ketika kita sudah perang kita bisa kalah telak teman-teman Jadi jangan anggap sepele mengenai perkara peperangan rohani ini ya guys Sebelum kita ikut berperang mari kita mengenakan perlengkapan senjata Allah yang ada di dalam Efesus pasal yang ke-6 Teman-teman disitu dijelaskan ada hal-hal apa saja yang sesungguhnya Tuhan telah sediakan untuk kita bisa menghadapi peperangan rohani Mari kita terus bangun dan usahakan disiplin rohani dengan baik dan teratur Mari kita bangun setiap pagi dan mencari Tuhan Mari teman-teman ikuti doa-doa kelompok teman-teman secara teratur Dan jangan lagi bolos KTB ya teman-teman Ayo bersekutu dengan rajin teman-teman Dan yang paling penting tentu Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yang memberikan kepada kita kemenangan di dalam setiap pertempuran rohani yang kita hadapi Tuhan Yesus memberkati setiap kita Amin Hai guys jadi itu dia saat itu kita untuk hari ini Yuk kita belajar untuk memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan rohani sebelum kita menghadapi peperangannya Gimana caranya dengan berdoa Jangan lupa mencari Tuhan dan fokuskan diri kita pada Tuhan Jangan lupa juga untuk ikut KTB Oke Nah untuk menutup pertemuan kita pada hari ini Yuk kita berdoa Tuhan terima kasih engkau yang berkati kami Tuhan berkati hari kami pada hari ini Kami serahkan semua aja ke dalam tamu Terima kasih atas kesehatan yang engkau telah berikan Tuhan berkati agar hari kami pada hari ini dapat memulai kamu Tuhan Dan kami dapat terus memfokuskan diri kami ke dalam tanganmu Dalam sesuatu yang berdoa amin Nah jangan lupa ya setiap Sabtu kita bakal ada Zoom Fellowship Jam 7, linknya bakal dibagi di grup Whatsapp dan juga di grup Line Terus kalau kalian merasa punya pergumulan Kalian boleh banget DM yuk gk kanaan Dan jangan lupa juga untuk dengerin Spotify kita setiap hari Minggu Oke Have a good day God bless Banyak yang mengira pelayanan itu beban Menyakitkan Dan bikin males Tetapi sesungguhnya Pelayanan itu bukan seperti itu Pelayanan adalah satu hal yang didesain oleh Tuhan untuk kita Karena ketika Tuhan menembus kita Tuhan bukan hanya menjadikan kita anaknya Tetapi di sisi yang sama Tuhan juga menjadikan kita hamba-hambanya Selamat menikmati